Intro Ya Pemirsa kembali bersama kami di Sri Kandi Sibuk dengan kegiatan sosial Anak-anak muda seperti Sabrina dan juga Elena Ini tentu masih tetap ada kesenangan Dari sosok anak muda Seperti itu ya Dan kita ini akan ulik lebih jauh nih Mengenai sisi asik dari Sabrina dan juga Elena Kita akan main games Seberapa asik sih kamu? Nanti saya akan sebutkan beberapa kata Nanti Sabrina dan juga Elena memilih Mana yang lebih mendekati keperibadian Ataupun karakter kalian Sabrina dan juga Elena bisa langsung memberikan jawabannya ya Kita akan mulai dari pertanyaan pertama Tegak gak? Bangun tidur, cek pesan atau sosmed? Pesan Kenapa? Kan anak muda kan biasanya bangun tidur Langsung kayak gimana nih IG, Facebook, Twitter Samping untuk cek email Lebih kewajiban Pesan, tanggung jawab Oh gitu, pemikirannya tanggung jawab ya Bukan lebih ke arah media sosial Ada yang nge-tag apa nih gitu Enggak ya Lebih ke pesan Pesan dulu Seperti apa? Email? Whatsapp Itu berkaitan dengan apa biasanya pesannya? Pekerjaan semua Mostly pekerjaan semua Mostly pekerjaan semua Jadi bangun tidur udah kepikirannya soal kerjaan Oh my god Soalnya kejalanan kita Something we're passionate about Jadi it's part of our life Oh jadi memang udah bagian dari kehidupan Samping ini ada juga awalnya Oke next kita ke pertanyaan berikutnya Weekend? Nongkrong? Atau dirumah? Siapa dulu yang mau diopin? Dirumah Dirumah Fakes Fakes dirumah Kenapa nih? Memilih dirumah Waktunya beristirahat atau gimana? Kita enjoy sama family Iya Tapi in reality Sabtu kita meeting Ini harapan mau ke meeting di rumah belajar Oh gitu Jadi membagi waktunya memang Kehidupan pribadi Sosial dengan rumah belajar ini seperti apa sih? Set priorities ya Jadi proses kita Sub shares Kuliah kita Business Qualtime with family Qualtime with family So far begitu So far begitu Itu repeat ya 7 hari seminggu akan seperti itu ya Jadi selipin me time lah Oh ya Sekali buat meet- 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 meet apa biasanya? Dengerin lagu sih ya Dengerin lagu, painting Read books Nonton Netflix Oh my god Netflix Oh oke Menarik Kita ke pertanyaan berikutnya Vlog atau selfie? Vlog Oh gitu Aku bikin vlog Review pesawat Review pesawat Iya Kenapa? Saya aku aviation geek Jadi aku suka aviasi Dia ada aviation geek Kalau Sabrina ada hobi apa nih? Aku passionnya di art Aku suka lukis Cuma aku suka traveling Cuma gak ngerti tentang pesawat Tapi karena Elena ada keinginan Ataupun ada ketertarikan dengan pesawat Vlognya adalah all about aviation Aviation Pengen jadi pilot jalan-jalan nanti gak? Enggak? Belum Belum Tapi dia pengen banget manage airline Mungkin punya usaha Sub shares airline misalnya Oke pertanyaan berikutnya Instagram atau Twitter? Instagram Instagram Aku suka share pictures Karena Sabrina suka art ya Iya Jadi salah satu tempat untuk gue ekspresikan Ekspresinya itu foto Karena aku gak suka terus caption Jadi post aja tinggal tak emoticon aja Bisa nulis Itu jalur cepat ya pada saat posting Instagram Oke ini pertanyaan terakhir dan kekinian banget nih Tiktok atau small? Hah? Gak doang Belum pernah Malu-malu Oh emang dasarnya kayaknya malu-malu ya? Hah? Kita sebenarnya takut sama kamera Takut sama kamera? Kita introvert actually Kita gemetar ya Kalau gitu di Sirkandi Saya mau nantang Sabrina sama Elena Untuk lebih berani Kita main tiktok gimana? Yang kekinian Gak cuma Sabrina sama Elena Adik-adik di sub share Dan juga para temen-temen yang hadir di studio Yuk kita main tiktok gimana? Oke? Oke Kita berdiri ya semuanya Sebelum kita main tiktok Kita lihat dulu nih tutorialnya Supaya lebih paham Lebih menghayati Dan lebih keren gayanya Gimana? Siap semuanya? Siap Oh yang paling semangat kayaknya Adik-adik dari sub share nih Kakak-kakaknya jangan kalah dong Ekspresinya harus dikeluarkan dong Oke siap Musik dimulai Gimana adik-adik? Kakak-kakaknya gimana? Bagus gak? Bagus Ini kayaknya pada bakat nari ya tiktok Ternyata gimana? Gampang gak? Susah Susah Tapi harus ada bakat untuk menari kali ya Kalau di tiktok Nah ini berbicara mengenai bakat Di sub share kan kemudian Tidak hanya diberikan pendidikan dasar Tapi juga ada pengembangan bakat Apa alasannya? Seperti gini kita Anak-anak ini saat mereka mencapai productive age mereka Atau usia produktif mereka Semua akan menjadi lebih challenging Semua lebih challenging Apalagi ada robot automation Itu akan menggantikan begitu banyak pekerjaan Dan aku rasa mereka harus menjadi sesuatu yang lebih Misalnya Pelamar pekerja lain punya A dan B Mereka sebaiknya punya A plus B plus C Karena itu akan menguntungkan mereka Kita tanya langsung yuk Gimana sih pengalaman adek-adek di sub share Siapa nih yang mau berbagi pengalaman di sub share Apa saja sih kegiatannya Pertama kenalan nama sub share itu gimana? Namanya siapa dek? Wanusabutra Iqbal? Iya Iqbal pertama kenal sub share itu gimana sih ceritanya? Ceritanya itu ngeliat sepupu Itu lagi main angklung gitu Eh kepingin Kamu cita-citain menjadi apa? Arsitek Arsitek Ini kalau disebelah kalau tidak salah mamanya ya Boleh kenalan mama? Putri Purwanti Iya Gimana nih Mbak Putri, Mama Iqbal Selama Iqbal sebelum masuk sub share Sama setelah ada di sub share itu ada perbedaan gak sih? Adakah perbedaannya? Perbedaan kayak gimana? Disiplin Patuh sama orang tua Terus juga dia bisa bahasa Inggris Dia jadi situ Bisa komputer, bisa memainkan angklung Dan melukis Udah berapa lama gabung di sub share ini? Kira-kira 3 tahun Kak Mbak Putri dan selama di sub share ini tidak pernah ada biaya? Gak sama sekali Kak Malah kita dapat bantuan dari tunjangan buat sekolah Seperti duit gitu Kak Buat bayaran sekolah Bisa dia buat baju sekolah Tas juga dibantu dari sub share Buku Segala semua perlengkapnya juga dapat dari sub share Kak Oke Iqbal disini ada Kak Sabrina Ada Kak Elena Mau gak bilang sesuatu sama Kak Sabrina dan Kak Elena? Halo Kak Halo Iqbal Kak makasih Kak udah terima les disini Saya bangga Dan senang Kak Boleh nanggap tangannya dong buat Iqbal Terima kasih Kak Semoga suksesnya jadi arsitek kita-kitanya ya Sukses Kak Terima kasih Iqbal Terima kasih Mbak Putri Kita kembali nih ke Kak Sabrina Kak Elena jadi manggapnya kakak deh Ini kalau misalnya kita lihat bagaimana Iqbal memang menikmati Belajar di sub share Mendapatkan motivasi Mendapatkan sesuatu yang baru Kita lihat juga Sabrina dan juga Elena Ini pernah bahkan diundang oleh presiden Ke istana Sebagai 50 national role model Apa sih pesan yang diingat pada saat itu Tapi sebelum jawaban dari Sabrina dan juga Elena Kita lihat bersama nih tayangan berikut ini Pesan dari presiden pada saat itu apa sih yang paling diingat? Beliau bilang selamat dan terima kasih Tapi yang paling membekas adalah Pertama kehangatan beliau Dan juga sebenarnya dengan inspirator-inspirator lain Achievement terbesar bagi Sabrina dan juga Elena Ini adalah mendapatkan hargaan seperti ini Atau melihat wajah bahagia dari adik-adik di sub share Pastinya success stories Every stories Perubahan yang positif dari mereka itu merupakan reward terbesar It's the most rewarding word Gak bisa digantikan oleh priceless Itu priceless Melihat maksudnya ibu yang dulunya harus meminjam uang hanya untuk makan Sekarang bisa untuk menabung untuk kuliah anaknya Atau melihat anak-anak yang berubah drastis Dan anak yang tadi yang mungkin karakternya kurang baik Sekarang mereka Walaupun dalam kondisi finansial yang terbatas Mereka bisa memikirkan orang yang lebih membutuhkan lagi dibanding mereka Itu yang membuat kita ya merasa sangat bang Jadi kalau penghargaan itu hanyalah bonus Tapi saat kita lihat orang yang kita bantu mereka berubah Perubahan itu yang Yang bikin kita terus semangat Masih mengenai sub share ini ada filosofi membantu siapapun yang paling membutuhkan Tanpa memandang suku, agama, ataupun etnis apapun Ada berbagai bidang saat ini kemudian sudah melebar Ada pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan wanita Ini akan ada fokus tersendiri atau memang tiga program ini akan jalan bersamaan Tiga pilihan ini harus jalan bersamaan Dan ini sedang kemudian berproses Betul Kenapa? Karena pendidikan tanpa kesehatan yang baik itu juga tidak efektif Tapi kita dulu sebenarnya mulai hanya dengan pendidikan kesehatan Tapi kita lihat pendidikan itu kurang efektif kalau tanpa dukungan oleh orang tua Di sini kita pilih ibu karena ibu kan bisa mendampingi anak-anak-anak, ayah mereka bekerja Nah aku rasa ibu adalah partner terbaik kita Salah satu pilar penting dalam keluarga Karena kalau kita mau anak itu bisa mandi secara finansial Mau mereka sukses, punya akhlak baik Ibu itu harus membantu kita Karena mereka spend time sama kita paling berapa jam seminggu Tapi sama ibunya mereka bangun pagi aja udah sama ibunya Jadi kita harus menyalahkan values Agar mereka bisa menjadi ibu yang lebih baik Bisa jadi pilar yang lebih kokoh Saya juga akan ajak Sabrina dan juga Elena dan juga pemirsa Ada achievement juga yang kemudian diraih oleh sosok perempuan yang satu ini Yang memulai aksi kepeduliannya dari usia 26 tahun dan kini Ia disebut sebagai ibu bagi 3,5 juta anak di Indonesia Tapi ada dimensi spiritual juga di mana ini menjadi panggilan untuk memaknai hidup gitu kan Ada juga dimensi pengalaman saya sendiri gitu Yang mungkin jarang sekali diceritakan Saya sendiri juga pernah putus sekolah dulu waktu SMA Terima kasih sudah menonton!